Intro Wilayah Sampoinit merupakan salah satu daerah aliran sungai atau das terluas sekabupaten Aceh Jaya. Di desa Ijerengeh, warga biasa memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari bahan pangan untuk makan sehari-hari. Walau kadangkala alami keteringan di musim kemarau dan meluapnya air ketika musim hujan, ekosistem sungai di sini terbilang memadai. Dari pinggiran sungai masih terdapat hewan air tawar yang bisa ditangkap. Jadi ternyata ini cara mencari udang di sini. Menggunakan wadah dari rotan lalu dimasukkan ke dalam air yang ada di rawa-rawa pinggiran sungai terus digebuk-gebuk gitu ke air supaya udangnya keluar. Kita masih mencari terus sampai dapat banyak. Tak memakan waktu lama, kami mendapat sejumlah udang di dalam wadah meski hanya menggunakan alat tangkap sederhana. Nah ini udang yang ada di sungai, ini jenisnya udang batu. Ini kecil-kecil sih, nggak terlalu besar tapi dapetnya lumayan banyak. Satu wadah yang sudah banyak terisi udang dirasa cukup untuk segera diolah dari pinggiran sungai. Kami langsung memasaknya dengan ditumis dan dijadikan menu santap siang. Makan siang kami hari ini pakai udang sungai. Habis dapat langsung dimasak, jadi ini masih segar banget. Enak ya Bu? Iya. Padahal tadi masaknya pakai apa aja bumbunya Bu? Masak apa? Baram aja. Cuma pakai garam dong? Sama bawang. Tapi udah terasa ya, walaupun cuma bumbu seperti itu, kalau mencari udang seperti ini sering ya Bu? Iya, sering. Selalu ada memangnya udang di sini? Ada terus. Kenapa nyari udang ke sungai begini Bu? Kenapa nggak beli aja Bu? Karena kami jauh dari pasar. Makanya kami cari ini, cari di sungai. Cari di sungai. Walaupun dapat sikit, kami cukup untuk makan. Pengen jalan bagus, pengen pasar banyak. Dekat dari rumah ya? Iya. Sungai menjadi salah satu sumber warga mencari bahan pangan. Sebab lokasi desa yang jauh dari pasar. Jarak tempuh dari dalam desa menuju pusat kecamatan bisa mencapai 20 km. Selain di Aceh Jaya, daerah aliran sungai lainnya juga terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Namun miris, puluhan tahun warga kerap kesulitan mendapat air bersih. Seperti yang terjadi di desa Munasahmon, air menjadi aspek utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun hanya ada sebuah sumur yang digunakan masyarakat untuk mendapat air bersih dengan cara menimpa. Nah, sumur ini tadinya menjadi satu-satunya sumber air di desa Munasahmon. Ini dalam banget ya, talinya aja panjang sekitar 15 meter ke bawah. Nah, sekarang sumurnya udah nggak digunakan lagi karena warga sini sudah mendapatkan bantuan yaitu sumur bor. Jadi sudah ada penampungan besar air di sana dan sudah ada pipa-pipa, jadi air itu sudah masuk ke dalam rumah. Tapi air di sini tetap masih ada, cernih banget. Bantuan datang dari Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tak jauh dari desa Munasahmon, terdapat sebuah depot besar milik Pertamina, yakni terminal bahan bakar sebagai pemasok ke-38 SPBU di seluruh wilayah Kurung Raya. Sebuah sumur bor dibangun pada tahun 2021 di desa Munasahmon oleh Pertamina Patraniaga. Kehadiran sumur bor kini mengaliri air bersih dengan pipa yang terpasang hingga ke dalam rumah warga. Sebagai fasilitas bersama, warga hanya perlu mengeluarkan iuran sebesar Rp10.000 setiap bulannya sebagai biaya perawatan. Kini, air bersih mudah dijangkau dan manfaatnya amat terasa. Warga tak lagi alami kesulitan ketika melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mencuci pakaian dan mandi. Bahkan, air bersih mudah didapat dari keran yang terpasang di pinggir jalan. Lalu, air dibawa ke rumah warga sebagai persediaan. Meski begitu, desa Munasahmon memiliki empat dusun yang terdiri dari 437 kakak. Tentu sangat luas jangkauan wilayahnya. Pipa air tak dapat menunjang keseluruhan desa, sebab sumur bor terletak di salah satu dusun saja, yakni dusun pelita. Pak, ini ngambil air buat apa, Pak? Rumah dianas. Oh, gitu. Awas, Pak. Entah. Oh, ini nanti Bapak emang di rumah Bapak belum ada juga keran kayak gitu? Oh, belum. Jadi Bapak ngambil airnya ke sini? Oh, saya boleh ikut nggak, Pak? Nanti Bapak bawa pulang air ke rumah. Boleh ya? Kita ambil air di jirigannya ya. Nah, jadi karena emang wilayah desanya besar, ini pipanya belum mencapupi keseluruhan gitu. Jadi Bapak ngambil air ke sini untuk dibawa ke rumahnya pakai jirigen besar seperti ini. Nah, kita ikut ke rumah Bapak sekarang. Jarak tempuh antar dusun tak begitu jauh, sehingga warga tidak merasa keberatan jika harus mengambil air bersih di lokasi sumur bor berada. Kondisi ini jauh lebih meringankan dibanding saat krisis air bersih yang berlangsung selama puluhan tahun. Dahulu, munasamon kerap alami kekeringan lahan karena kekurangan air. Hal ini tentu berdampak terhadap kehidupan para petani. Kekeringan disebabkan sumur tradisional yang ada. Kedalamannya tak dapat mencakupi seluruh lahan. Jika dulu sumur tradisional kedalamannya hanya 15 meter, sumur bor yang kini digunakan, kedalamannya mencapai 89 meter. Sumur bor dianggap sebagai cara alternatif guna mendapat sumber mata air dengan mudah. Alhamdulillah 2021 sebulan 11 kemarin terwujudlah satu sumur bor yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat mungkin untuk air bersih. Dari situlah sekarang masyarakat ambil airnya. Baik mandi, cuci, bahkan ada sebagian yang ngeminum, tapi harus dimasak dulu. Karena di desa Menasamon ada empat dusun. Termasuk yang dusun kita berdiri ini di dusun Pelita. Yang penduduknya di dusun Pelita sekitar 117. Saking luasnya sehingga mereka pakai becak, ngambil air ke sini, bawa ceregen. Ada juga pakai motor, kadang berbicara satu-satu. Walaupun berulang mereka, bahkan sampai malam kadang ada yang ngambil. Dua tahun berdiri, sumur bor yang telah dibangun Pertamina di Munasamon ke depan akan melakukan pemanfaatan energi terbaru agar terbentuk desa energi berdikari. Hal itu menjadi program yang diinisiasi Pertamina untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kemandirian energi. Jika kini sumur bor masih menggunakan listrik dari PLN sebagai satu-satunya sumber energi. Maka, untuk meringankan warga dari segala bentuk iuran, pihak Pertamina hendak menggagas solar panel sebagai sumber energi agar pengaktifan sumur bor lebih efektif. Apa yang menjadi kebutuhan dan warga itu menyampaikan. Nah, di sini itu Pak, kesulitan air bersih. Jadi pada saat musim kemarau sudah pasti air sungainya surut. Kalaupun ada air, itu juga terkadang sulit untuk digunakan sehari-hari. Jadi dari situlah kami mengajukan kepada Pertamina Pusat untuk kita mengadakan CSR atau program ya sebagai tanggung jawab sosial lingkungan kita terhadap masyarakat pengadaan air bersih ini. Rencana ke depannya, kami akan mengusulkan agar desa ini menjadi desa berdikari. Di fasilitas air bersih yang ada, kami sudah persiapkan dengan solar panel. Jadi mungkin existing ini masih menggunakan listrik PLN yang mana warga sudah secara mandiri mengadakan iuran untuk pengadaan listrik tersebut. Tetapi kita sudah menyiapkan sarana untuk pengadaan solar cell mandiri ya. Jadi di sana sudah terpasang. Mudah-mudahan solar panel itu bisa menghasilkan listrik yang cukup sehingga ke depannya nggak perlu lagi pakai PLN. Faktor penyebab perusahaan alam juga diakibatkan oleh pola perkebunan yang monokultur tersebut. Hal yang telah dilakoni di desa Munasamon, Kabupaten Aceh Besar, diharapkan dapat menjadi inspirasi yang bisa diterapkan di wilayah Aceh lainnya. Meski tiap daerah diterpa kendala yang berbeda, tetapi garis besar yang dialami wilayah perkebunan di tanah Serambi Mekah ini, krisis pengairan yang disebabkan oleh praktik budidaya tanaman yang mendominasi. Atau disebut monokultur. Hitungan walhi itu mencapai 400 ribu hektare. Itu yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Kemudian dari total termasuk punya masyarakat itu mencapai 1,1 juta hektare lahan perkebunan yang umumnya itu komoditas monokultur yaitu perkebunan kelapa salu. Dan walhi menyimpulkan faktor penyebab perusahaan alam juga diakibatkan oleh pola perkebunan yang monokultur tersebut. Selain problematika lahan tandus dan kekeringan, persoalan hewan liar dari kawasan hutan kerap dirasakan warga, khususnya hampir di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa jalan itu mengalami kerusakan parah. Sehingga program kita di pemerintah Aceh Jaya adalah membangun interkoneksi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk di daerah Krungayun, Kecamatan Sampo ini. Di sana juga ada CRU untuk rehabilitasi gajah, gajah-gajah liar yang mengalami kesulitan di hutan. Dan kami bersama dengan BKSDA, Aceh, kemudian KPH dan juga pemerintah Aceh Jaya sedang menyusun komprehensif action plan untuk penanganan konflik negatif antar gajah dan manusia. Terima kasih telah menonton!